Intro Shalom adik-adik ketemu lagi di Kids Corner dan hari ini aduh keren banget kak karena apa? Karena kita tetap ada di liburan yang ceria jadi liburan kita tuh gak membosankan Iya bersama temen-temen semua lagi Betul kak Gagas wah kak Gagas bajunya luar biasa warnanya nih Terang benderang ya kak ya wah keren banget Nah adik-adik kak Melda hari ini mau membahas tentang sempurna dalam mengasihi teman-teman di sekolah Teman-teman di lingkungan rumah pokoknya kalian harus sudah mulai sempurna di dalam hal mengasihi teman-teman Nah adik-adik yang pertama kita sudah belajar sempurna dalam hal mengasihi anggota keluarga Yang kedua sempurna dalam hal belajar di sekolah Dan yang sekarang ketiga sempurna dalam hal mengasihi teman-teman di rumah maupun di sekolah Jadi bagaimana cara mengasihinya? Nah sebelumnya kita mau sama-sama gerakin badan kita Yuk kita mau lompat-lompat dulu ya Menyanyi buat Tuhan dan supaya kita liburannya tetap ceria Yuk bangkit berdiri semuanya Pak Melda undang semua bangkit berdiri Mama, papa, anggota keluarga Kak Gagas, kasih Yesus itu manis dan indah Luar biasa deh Wah coba kita nyanyiin lagu itu ya kak Kasih Yesus manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Oh 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 sungguh indah Kak Gagas, sekali lagi Kasih Yesus manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Kasih Yesus manis dan indah Oh 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 sungguh indah Siap-siap tangannya Amat tinggi takkan teratasi Amat dalam takkan terselami Amat lebar takkan terkilingi Oh 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 sungguh indah Amat tinggi takkan teratasi Amat dalam takkan terselami Amat lebar takkan terkilingi Oh 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 sungguh indah Oh 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 sungguh indah Sama-sama Oh 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 sungguh indah Memang sangat indah Kalau bersama-sama dengan Kasih Tuhan Yesus Adik-adik kita akan mulai Belajar firman Tuhan Dan kita tentu akan ada Eksperimen berikut ini Ya adik-adik Yuk sama-sama kita mau belajar Firman Tuhan Siapin alkitabmu Duduk yang manis dan sopan Oke Adik-adik Belajar sempurna memang harus terus dimulai dari sejak kecil ya Harus dimulai sejak kita kecil Dan tidak akan pernah berhenti untuk berjuang menjadi sempurna seperti Bapak Sampai kita nanti dipanggil oleh Tuhan Yesus Nah gak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan Yesus Tetapi sebelum Tuhan memanggil kita Nah kalian Kamu dan saya Belajar bagaimana menjadi sempurna Kalau kemarin kita sudah mulai berlatih Menjadi sempurna dalam hal mengasihi anggota keluarga Juga belajar menjadi sempurna dalam hal belajar Mengejar prestasi dan cita-cita Hari ini Kamelda mau mengajak kalian Untuk belajar menjadi sempurna Dalam hal mengasihi teman Kamelda sekarang liburan gak bisa ketemu teman-teman Siapa bilang tidak bisa mengasihi mereka Dan melakukan firman Tuhan untuk melakukan kebaikan buat mereka Bisa sebentar Kamelda kasih tahu caranya seperti apa Adik-adik Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus selama ia melayani Selama ia hidup ya Tuhan Yesus sebelum dia disalib Dia melakukan banyak kebaikan Ya waktu Tuhan Yesus pergi ke desa-desa Dia pergi ke kota Dia selalu melakukan kebaikan Tahu dari mana Lihat Alkitab mencatat Bahwa Yesus melakukan muzizat Tuhan Yesus mencatat Kemana pun dia pergi Ada orang-orang yang sakit sudah bertahun-tahun Seorang wanita mengalami pendarahan 12 tahun Begitu menderita dan sakit Waktu dia menjamah jubah Yesus Yesus punya belas kasihan dan menyembuhkan dan melakukan muzizat untuk wanita ini Wah wanita ini begitu suka cita Karena penderitaannya sudah berkurang sudah hilang bahkan ya Nah ada orang buta yang bisa melihat dicelikan matanya oleh Tuhan Yesus Orang lumpuh bisa berjalan yang susah Sedih karena ditinggal orang yang dikasihi seperti Marta dan Maria Yang sedih karena Lazarus Saudara laki-lakinya pergi Meninggalkan mereka mati untuk selamanya Tapi Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus Begitu hebatnya Tuhan Yesus bisa melakukan kebaikan dan muzizat karena apa? Karena Tuhan Yesus menaruh belas kasihan Jadi perhatikan setiap kali Yesus melakukan muzizat Dikatakan maka timbulah belas kasihan Tuhan Yesus Kepada orang-orang yang susah Adik-adik kamu dan saya punya belas kasihan gak? Kepada teman-teman yang mungkin hari ini mengalami kesusahan Nah kalau kamu melihat Kalau kamu tahu ada teman-teman di rumah yang mungkin sedih Nah kemarin minggu lalu Ada seorang sahabat cilik Kak Melda di Solo Ya mereka kehilangan ibunya Dan Kak Melda mengucapkan turut bela sungkawa melalui Whatsapp Ya melalui Instagram Kak Melda mengucapkan bahwa dan juga menyampaikan doa kepada Tuhan Dan Kak Melda tulis di dalam Whatsapp dan Instagram ya Bahwa Kak Melda turut berduka cita Dan selalu mengingatkan mereka untuk menjaga kesehatan Jadi lihat kebaikanmu di hari di kondisi yang sedang liburan Karena wabah virus corona Kamu bisa lakukan melalui gawainmu Melalui gadgetmu, handphonemu Ya mungkin kamu gak punya handphone Tapi orang tuamu Kamu bisa pinjam handphone orang tuamu Dan tentu didampingi oleh mereka Nah adik-adik Kalau Tuhan Yesus Tuhan kita saja melakukan banyak kebaikan untuk orang di sekeliling dia Bagaimana dengan kamu dan saya Kebaikan apa yang sudah kita lakukan Oke setelah nanti wabah virus corona selesai Kita bisa bertemu dengan teman-teman Lakukanlah kebaikan untuk mereka Kamu bisa menghibur mereka Yang sedih, yang susah Kamu bisa peluk ya Tentu Kamu juga bisa memberikan sesuatu kepada mereka Kalau mereka lapar Kamu berikan mereka makanan Kalau mereka haus Kamu bisa memberikan mereka minuman Jadi adik-adik Waktu kamu berbuat baik kepada seseorang Yang kamu anggap pantas untuk menerima kebaikanmu Khususnya orang-orang miskin dan orang-orang susah Yesus katakan bahwa kita sudah melakukan kebaikan itu Untuk Yesus sendiri Wah luar biasa firman Tuhan mengajarkan kita Untuk melakukan kebaikan So menjadi sempurna dalam mengasihi teman Harus kamu lakukan setiap hari Nah hari ini melalui gadget dulu ya Menghibur mereka Memberikan semangat kepada mereka Nanti kalau sudah ketemu Kalian bisa lihat Kesusahan apa yang dialami oleh teman-teman kalian Kalian bisa membantu semampu kalian Ya semampu kalian Bisa minta tolong papa dan mama Adik-adik ada satu firman Tuhan yang mengajarkan Bahwa jangan jemu-jemu Jangan bosan ya Jangan bosan berbuat baik Karena apa? Firman Tuhan yang menasihati kita Jangan pernah bosan berbuat baik Di dalam Galatia 6 ayat 9-10 Kita sama-sama buka Alkitab kita Kita akan baca bersama-sama Adik-adik bisa buka ya Di dalam Galatia perjanjian baru tentunya ya So buat kalian yang belum terlalu mahir Membuka Alkitab kalian Mulailah belajar Membaca firman Tuhan setiap hari Galatia 6 ayat 9-10 Kamelda akan bacakan untuk kalian semua Yang di rumah juga boleh ikut bersama-sama Dengan Kamelda Hitungan yang ketiga Satu, dua, tiga Galatia 6 ayat 9-10 Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik Karena apabila sudah datang waktunya Kita akan menuai Jika kita tidak menjadi lemah Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita Marilah kita berbuat baik kepada semua orang Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman Jadi berbuat baik itu kepada semua orang Tidak pilih-pilih adik-adik Ya siapa yang kamu sedang temui Sedang mengalami kesusahan Dialah orang yang Tuhan kirim Untuk kita tolong Dan sebenarnya Tuhan mengirim mereka Supaya kita bisa berlatih Mengasihi sesama dan menjadi sempurna seperti Bapak Oke adik-adik Menjadi sempurna dalam hal mengasihi teman Bisa kamu lakukan dengan melakukan kebaikan setiap hari Dan jangan pernah bosan Karena Tuhan Yesus tidak pernah bosan Mengasihi dan membantu setiap orang yang mengalami kesusahan Oke adik-adik Nah setelah firman Tuhan Kita akan belajar satu hal Yang ini akan membantu kalian Untuk mengisi liburan kalian Dan so siap-siap kalian boleh simpan alkitab kalian Jadi kalian juga boleh merapihkan buku catatan kalian Karena Kamelda akan mengajak kalian Ya Nah selama liburan Mungkin sudah ada yang bosan ya Tapi saran Kamelda sih gak usah bosan Kalian bisa ambil buku Nah Kamelda punya buku ini Ya Buku catatan harian Mulai sekarang Kamelda mau ajak kalian Untuk punya kebiasaan Menulis segala sesuatu Apa yang di dalam hati kalian Dan yang ada di pikiran kalian Kalian mau tulis apa Nah mulailah melakukan penelitian adik-adik Riset ya Bahasa ilmiahnya riset Wah penelitian seperti ilmuwan-ilmuwan Nah siapkan buku seperti ini Kalau tidak punya yang seperti ini Boleh yang tipis juga Nah Kalian tentukan satu tema Papa mama boleh membantu Tentukan satu tema yang disukai oleh adik-adik Misalkan adik-adik suka memasak So Jadi Tentukan tema Bahwa kalian akan membuat Mungkin akan membuat cilok Ya Makanan yang sedang booming ya Yang sedang viral Dimana-mana jualan cilok Nah kalian bisa mulai mencatat temanya seperti apa Bahan membuat cilok itu bagian apa saja Terus caranya seperti apa Butuh berapa lama Dan kalian sudah mulai melakukan riset Atau cara bikin es krim yang mudah di rumah Menggunakan bahan-bahan yang ada Nah kalian bisa mulai pakai bukunya Nah Nah waktu kalian memulai riset kalian Kalian boleh bikin coret-coretan dulu Dan setelah jadi Kamelda bisa Kalian gunakan boleh pakai pincel warna Crayon atau cat ya Kamelda suka melukit jadi Senang banget kalau pakai cat ya Nah kalian kan tulis nih ya Hasil risetnya apa saja Apa yang digunakan Apa bahan apa saja yang digunakan Nah Terus kalian bisa Oke Buka Kalau perempuan biasanya suka bunga ya Jadi mulailah Membuat bunga Kalian bisa ya Menggunakan peralatan-peralatan saja yang di rumah Boleh pakai pewarna makanan juga boleh Ya Pakai akrilik juga boleh Kak Melda tambahin sedikit Ada warna kuning Ini putihnya Ya seperti ini ya Nanti Kalau sudah jadi Kalian bisa tulis Jadi bikin kalian semangat Kalian merakukan penelitian apa Cara membuat es krim Atau bisa juga Cara menanam bunga mawar di rumah Apapun yang menjadi penelitian kalian Kalian catat Bayangkan Waktu kamu sudah bisa masuk sekolah Dan bertemu dengan teman-teman Kamu bisa memberitahu pada teman-temanmu Bahwa kamu melakukan penelitian Setiap hari Mulai dari penelitian memasak Atau apapun Jadi Liburan kali ini Tidak akan pernah membosankan Karena kamu sudah membuat jurnal Tentang penelitian kamu Catat Dengan tulisanmu Karena suatu hari Ketika kamu dewasa Kamu akan melihat hasil karyamu Dan kamu akan begitu bangga Karena kamu Sudah banyak melakukan penelitian Yang akan membuat kamu semakin pintar Dan kepintaranmu Bisa kamu bagikan kepada banyak orang So adik-adik Jangan pernah bosan Untuk mengisi liburan kalian Kali ini Bye Bye Sempurna seperti Bapak Dan serupa seperti Yesus Jadi Jangan jemuh-jemuh ya Untuk berbuat baik Karena dari perbuatan baikmu Nama Yesus Dikenal oleh banyak orang Apapun yang kamu lakukan Perbuatan baik Tidak ada yang kecil Atau yang besar Tetapi Yang tulus Di hadapan Tuhan Yesus Karena apa yang kita buat Selalu hanya untuk Tuhan Kak Gagas Jadi apa yang kita buat Selalu untuk Tuhan Yuk Kak Gagas Kita nyanyi lagu Selalu untukmu Selalu untukmu Sama-sama ya adik-adik ya Nyanyikan pujian ini Dengan sungguh-sungguh Dari hatimu yang paling dalam Dan katakan untuk Tuhan Yesus ya Selalu untukmu Selalu untukmu Tuhan dan Rajaku Semua yang ku perbuat Baik siang dan malam Selalu untukmu Segenap hidupku Adalah milikmu Untuk kemuliaanmu Sampai ku besar nanti Sampai di surga nanti Selalu untukmu Mari adik-adik bersama-sama dengan Kamelda Selalu untukmu Selalu untukmu Selalu untukmu Selalu untukmu Tuhan dan Rajaku Katakan semua yang ku perbuat Semua yang ku perbuat Baik siang dan malam Selalu untukmu Segenap hidupku Segenap hidupku Adalah milikmu Ku kemuliaanmu Katakan sampai engkau besar nanti ya Sampai ku besar nanti Sampai di surga nanti Selalu untukmu Selalu untukmu Sampai ku besar nanti Sampai ku besar nanti Sampai di surga nanti Selalu untukmu Mari sama-sama katakan Sampai ku besar nanti Sampai ku besar nanti Sampai ku besar nanti Sampai di surga nanti Selalu untukmu Jadi apapun yang kamu lakukan Dan aku lakukan Semuanya untuk Tuhan Oke adik-adik Ingat terus itu Selalu untuk Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih.